Kami akhirnya harus menitipkan saudara Roy Kurniawan alias Roy Bayosi untuk melakukan pemeriksaan medis yang lebih mendalam di RSKO. Ya, selama si Roy berada dalam penanganan kami di sini, kami melakukan sesuai procedural. Dan Roy memang susah sekali tidur, dan bahkan tidak bisa tidur. Ini cukup mengkhawatirkan kami, sehingga pada saat dari pihak keluarga melalui lawyer menyampaikan untuk pengajuan rehabilitasi, kami pun mencuji dan melakukan asesmen sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan hasil asesmen yang sementara, yang disampaikan oleh dokter, memang belum secara tertulis. Kesimpulan bahwa Roy betul-betul ketergantungan dengan obatnya. Dan apa yang sudah digunakan Roy, ada obat yang tidak sesuai anjuran dari dokter yang sebelumnya. Maka ini cukup membahayakan untuk kesehatan Roy. Kemudian dari hasil asesmen tersebut, kami pun berkoordinasi dengan dokter di RSKO untuk bisa menerima Roy melakukan perawatan medis di sana, sambil menunggu proses hukumnya berjalan. Dan keadaan Roy selama di sini, dia terlihat secara wajar memang shock. Secara wajar memang dia terpukul dan tidak menyangka bahwa ini terjadi pada dirinya. Dan dia pun pelan-pelan menormalkan perasaan dan menormalkan mentalnya mau menerima keadaan yang dia hadapi. Dan kami memberikan secara psikologi padanya dengan memberikan hal-hal yang membuat dia tenang. Pengakuannya memang istilah di umum itu individu ya. Tapi sebenarnya dia memiliki kecemasan yang cukup tinggi, moodnya yang naik turun, sehingga dia membutuhkan relax. Makanya 3 tahun terakhir dia mengontrol terus di dokter yang sudah menjadi lengganan tetapnya. Tapi 1 tahun kebelakangan ini mungkin kebanyakan dari kegiatan-kegiatan dia di luar dan juga dia buka praktek di rumahnya. Sehingga menyita waktu dia untuk lakukan kontrol. Yang biasa dia lakukan melalui dokter yang sudah dia temui, yang sudah jadi pelanggan. Jadi dengan dia berpikir bahwa obat yang disarankan oleh dokter yang selama ini dia gunakan, dia mencoba menggunakan obat lain dengan merek lain untuk dia beli melalui online. Itu saja sih. Oke teman-teman, terima kasih. Satu lagi Bu, mungkin motif menggunakan obat tersebut untuk memberikan ketenangan atau efek benar-benar untuk apa? Sebenarnya kalau obat itu lebih arah kepada membuat seseorang untuk cepat gelap tertidur. Tapi dia menganggap bahwa dengan rasa kecemasan dia yang tinggi, moodnya yang naik turun yang tidak teratur, dengan dia menggunakan obat itu dia bisa relax. Itu menurut dia. Tapi nyatanya justru itu yang membuat dia salah dalam penindakan dia itu. Oke teman-teman, terima kasih.